Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel HotRef Apa kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja ya Di video kali ini saya akan mengunboxing dan sedikit mereview sepatu lagi Dan ini masih brand lokal tentunya Merknya Runner, tentunya sobat pasti sudah pernah dengar ya brand Runner ini Dan harganya ini under 100 ribu sob Untuk di price tag nya sih ditulisnya 135 ribu Tapi ini saya beli under 100 ribu ya Nah untuk harga di bawah 100 ribu Apa sih yang kita dapet dan bagaimana kualitasnya Mari kita buka bareng-bareng sob ya Oh iya sepatu ini sudah saya pake tapi baru satu kali ya Walaupun ini sudah saya beli sekitar 4 bulan yang lalu kalau gak salah Tapi baru sekali saya pake dan sudah gak pernah saya pake lagi sob Kenapa? Nanti saya jelasin sambil kita unboxing bareng-bareng ya Oke langsung kita mulai dari box nya ya Untuk harga 100 ribu atau di bawah 100 ribu Memang kita tidak bisa berharap terlalu banyak untuk packaging nya Tapi saja hanya dengan box nya seperti ini ya Warna dust natural dengan branding runner basketball Saya gak tau kenapa ada tulisan basketball Padahal ini kayak bukan sepatu sport ya Dan kemudian disini sama ada tulisan runner basketball juga Di sebelahnya ada logo runner nya Kemudian disini juga ada logo runner nya Nah disini ada informasi untuk nama artikel warna dan size nya sob Ini artikel nya Kemudian ini warnanya white dan ini size nya ya Untuk size nya biasanya saya pake size 43 tapi katanya ini down to size ya Jadi saya ambil yang 42 Oke mari kita buka barman nya Seperti biasa untuk supernya pun hanya pola seperti ini Mengingat harganya juga bisa dibilang sangat-sangat murah ya Nah ini seperti yang saya bilang tadi sob Disini harganya 135.900 ya Tapi ini saya belinya sih di bawah 100 ribu Kita coba bisa cek di marketplace banyak banget yang jual Kemudian ini dia sepatunya sob Kita keluarin dulu ya Selanjutnya cuma ada permen Bukan maksud saya ini sedih kajal ya Oke udah gak ada apa lagi kita singkirkan Dan ini untuk sepatunya ya Kita bisa lihat oh seperti ini kebalik Nah Walaupun ini baru sepak satu kali Dan baru saya cuci satu kali juga Tapi kondisinya sudah seperti ini sob Sudah banyak yang menguning seperti ini ya Saya gak tau kenapa Tapi kalau dilihat harganya memang Ya tidak bisa berharga banyak ya Kita mulai dari untuk upper nya ini Canvas biasa Kemudian ini rubber Untuk midsole nya juga rubber Dan disini ada branding runner nya Kemudian Di midsole yang sebelah kiri ya Ini ada bendera mana inggris ya kalau gak salah Terus ini juga ada strip merah kuning Eh sorry merah putih biru Kemudian di bagian depan Bumber nya seperti ada diamond cut nya juga ya Seperti ini Ini termasuk sepatu yang model slim ya Kayak model konfas gitu Kemudian untuk Insole nya ini bisa dilepas sih Tapi sobat bisa lihat sendiri ya Ininya kecil banget sob Kecil banget Kemudian disini ada blending runner nya Size 42 dan ini tipis banget sob Jadi ini gak empuk ya Agak sedang aja sih biasa biasa aja Seperti ini Di dalamnya Kualitasnya Kualitasnya sobat bisa lihat sendiri ya Untuk di tong nya disini tidak ada informasi untuk apapun Size nya juga gak ada Cuman di bagian depan ada branding runner nya juga sob disini Ini sudah lumayan parah ya Ini sudah lumayan parah ya menguning nya Di yellowing nya Dan yellowing nya itu di canvasnya sob bukan di midsole nya Biasanya kan yellowing di bagian sini ya Di bagian low cap nya atau di midsole nya Tapi kalau ini di Upper nya malam sob di bagian canvas nya ya Untuk Untuk Outsole nya ini Sudah ada branding runner nya juga Seperti ini Nah Untuk satunya sama aja ya Ini bisa dicapet juga Untuk lace hole nya ini agak besaran ya Dan ini di chrome lumayan juga Tapi bagian dalamnya sudah agak berkarat sob Nah seperti ini Dikit sih gak begitu ngaruh juga Kan ini gak kelihatan ya Ini tipis banget ya Untuk top cap nya ini agak keras ya Kaku banget sob Rubber nya lumayan Tebal ini Oke nah kenapa saya bilang tadi ini jarang banget saya pakai Karena sebenernya Waktu saya sekali pakai itu sob Yang saya rasakan adalah ini Sepatu besar sebelah sob Ya Sobat mungkin agak gak percaya Tapi ini beneran Ini Antara sebelah kiri dan kanan ini Bagian depan sini beda sob ukurannya Sorry ngeblur Mungkin tidak begitu terlihat ya Tapi kalau dipakai ini terasa sob Jadi yang bagian kiri ini lebih kecil dari yang sebelah kanan Sebenernya untuk yang sebelah kanan ini sudah Lumayan pas ya ukurannya Walaupun ini tipe sepatu yang slim Kurang begitu cocok dengan kaki saya yang tipenya agak flat ya Agak lebar Tapi sebenernya untuk yang Sebelah kanan ini sudah pas banget Sudah enak dipakai Tapi yang sebelah kiri ini gak cocok sob Jadi kaki saya jempolnya sakit banget di bagian sini Sampai menghitam tuh loh jempol saya Makanya saya udah gak mau pakai lagi Saya gak tahu kenapa ini Besar sebelah atau gede Sebelah ukurannya tidak sama mungkin Dari quality controlnya dari sananya Saya yakin sih tidak semuanya ya Mungkin saya aja yang lagi apes gak dapet Sepatu yang quality controlnya bagus Tapi ya inilah yang saya dapat Dengan harga di bawah 100 ribu Ini kalau gak salah berapa ya Waktu itu saya beli 80 atau 90 ribu ya kalau gak salah nih Ya inilah yang kita dapet sob Jadi gimana menurut sobat Menurut saya sih kalau sobat mau beli Terpaksa mau beli sepatu ini Harus di make sure dulu Untuk ukurannya Bisa tanya ke penjualnya Atau kalau sobat beli sepatunya offline Bisa dicobain dulu sob Takutnya nanti Dapet yang salah size seperti ini ya Padahal ini size nya sama ya Ini ada tulisannya 42 Ya 42 Dan disini juga sama 42 Tapi gak tahu kenapa Ini lebih kecil dari yang kanan sob Yang sebelah kiri lebih kecil dari yang kanan ya Walaupun kalau dilihat secara sekilas sih Tidak ada perbedaan ya Di bagian luarnya Bahkan saya giniin pun hampir sama sih Kalau diginiin hampir sama Cuman kalau dipakai baru terasa nanti feelingnya sob Feelingnya tuh beda yang satu tuh sesek banget di kaki Sampai gak bisa gerak dulu di bagian jarinya sini Tapi kalau yang kanan itu masih enak kan sob Jadi jarinya tuh masih bisa Masih leluasa lah sedikit leluasa Dan ikan yang sebelah kiri ini sampai Tidak menghitam jempol saya Nah seperti ini ya Kalau saya bilang untuk harga dibawah 100 ribu memang No complain ya Walaupun sebenarnya ini agak fatal juga sih Karena kan jadinya sepatunya gak bisa dipakai ya Walaupun menurut saya Walaupun ada yellowing kayak gini masih oke lah Masih bisa di repain atau bagaimana Tapi kalau sudah besarnya beda Ini yang udah gak bisa dipakai sob Karena nanti jempol saya udah sakit banget pake yang sebelah kiri ini Ini kan gak mungkin saya pake Sebelah kanannya runnernya Sebelah kirinya Converse mungkin kan gak mungkin juga kan Jadi ini makanya saya bilang tadi Hanya saya pake satu kali Dan sudah gak bisa saya pake lagi Karena Sumpah sakit banget Kalo dipakai ini sob Nah kalau sobat penasaran Kalo emang suka modelnya Atau bagaimana ada yang suka dengan harganya Pastiin dulu kalo sobat mau beli Bisa make sure ke penjualnya Atau Kalo belinya offline bisa langsung di coba aja sob Kayaknya gitu aja ya videonya Saya gak bisa berharap banyak Oh ya untuk talinya ini ya Mudah-mudahan tali yang murah ya Seperti ini talinya biasa aja Oke kayaknya gitu aja sob ya Semoga videonya berguna Silahkan like kalo suka Jadi dislike kalo tidak suka ya Dan subscribe tidak subscribe Tetap thank you See you in the next video Bye bye